Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar, sahabat-sahabat sekaligus TV Kali ini saya Meriza akan membawakan program yang namanya Sinergi ABPGN Jabar untuk UKM Jabar Naik Kelas Itu salah satu tantangan para UMKM Bagaimana mereka naik kelas dari skala mikro kecil, menengah, dan pesawat Salah satu hal yang berperan penting disini adalah pendampingan Mungkin orang banyak bertanya, apa sih pendampingan dan bagaimana pendampingan di Provinsi Jawa Barat Kali ini saya sudah kedatangan almu, saya yaitu pendampingan Dari kantor Ben Garut, nama Garut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya, sudah hadir di Jawa Jawa Barat Zara, kalau bicara pendamping, tentu orang bilang Ah, seorang pendamping itu berapa sederhana Terus seorang pendamping dia punya bisnisnya Sebelum cerita tentang pendampingan Kamu pengen bisnis, Pak? Kebetulan sedang merintis usaha ya, Pak Dengan santo saya kerjasama dalam usaha batik garutan Kita mengeluarkan tiga jenis batik Ada sutra, ada batik tulis, dan ada juga batik cap Jadi, kamu sudah menjalankan bisnis ya? Ya, sedang Jadi, kalau menurut kamu sekarang sebaliknya pelaku nih perspektif pelaku Perlu gak sih seorang pendampingnya? Perlu sekali ya, karena selain, kita kan gak tahu ya program-program dinas itu seperti apa Nah, lewat pendampingan itu, jadi para pendamping itu memberikan, mensosialisasikan program-program dinas Sehingga pelaku usaha itu bisa sinergis gitu dengan program dinas lewat pendampingan Sudah, sisi informasi Kalau dari ini, dari sisi kebutuhan diri sebagai penerponan, perlu gak sih? Perlu sekali, untuk berkonsultasi, ada hal yang kurang bisa dipecahkan Kalau misalnya, kalau saya kan usaha batik gitu kan, gak tahu nih pengen masuk ke dinas itu harus kayak gimana gitu Ngejual ke dinas itu, terus apa aja sih kalau mau buka usaha itu yang harus dipersiapkan otomatis dari legalitas usahanya dulu kan Ya, dari sisi ini ya, sekarang kamu bilang tadi penamping, penamping di Kabupaten Garut ya, udah berapa lama? Jalan mau kelima bulan Lima bulan, oke Berapa orang anak damping ini? Dari Kabupaten Garut ada dua orang Dua orang? Iya Bisnis berapa? Yang satu sih ke Tasmanik Oke, Tasmanik ya Yang kedua? Ada pendampingan saya? Para pendampingan saya, Pak Banyak sih, Pak, ada yang kulit, ada yang makanan Ada yang gak dua, ada yang banyak ya? Ya, banyak sekali Sekarang menurut kamu, aspek-aspek apa aja sih yang dikenalkan-kenalkan, apa anak dampingan itu yang terlalu penting? Harus lebih komunikatif dan responsif, Pak Jadi setiap kali ada informasi, mereka harus cepat tanggap gitu Karena kita memfasilitasi dengan adanya grup ya, Pak Di Medsos ada grup, jadi mereka bisa interaksi Kalau kita memberikan suatu program, mereka harus bisa menrespon dengan cepat Jadi si program kita pun terlaksana dengan melancang Oke, kalau masalah yang paling seringkali mereka angkat apa? Seperti ini, Pak, legalitas Legalitas itu sebenarnya kan di fasilitasi oleh pemerintah Oke Namun mereka masih gak tau kemana nih awal mulanya, ujungnya dimana, awalnya dimana Nah mereka kurang tau, makanya kita itu selalu, karena ada seribu IUMK gratis Jadi kita tuh gencar-gencarnya memberikan Disalurkan kesana Iya, disalurkan kesana Karena untuk usaha udah gede, tapi gak ada legalitas juga percuma gitu Oke, menarik ya sahabat-sahabat, kita bicara entrepreneur selama ini mereka didorong untuk naik kelas Karena mereka punya masalah dan keberadaan pendapat mereka yang Iya Apa ya, kendala-kendala yang kamu hadapi ketika kamu gantung? Kendalanya paling, karena kita tidak bisa mensamaretakan persepsi ya, Pak, dari setiap entrepreneur itu Kadang ada yang SDM-nya kan masih ini mungkin kita lebih mengarahkan Seperti adanya penyampaian secara, kalau misalnya bisa secara khusus, kalau misalnya ada pun gitu, Pak Mereka bisa bertanya gitu, pokoknya harus lebih interaktif aja, Pak Pertanyaan saya terakhir Kira-kira gini, ketika program penampingan sudah ada, terus kamu sudah jalankan Kamu yakin gak sih, penampingan ini bisa membantu IUMK-nya kelas? Yakin sekali, Pak, karena kita pun diberikan kesempatannya oleh dinas Dengan dinas ini akan mendirikan sebuah galeri UKM Oke Nanti akan Grand Opening juga Nah, kita pendamping itu diberi tugas gitu ya, untuk merangkul seluruh pelaku usaha yang ada di Garut Yang potensial untuk ditonjolkan produknya di Parigel itu, Pak Karena nama galerinya itu Parigel Iya, jadi kita tuh sangat bersyukur sekali, selain daripada kitanya yang semangat, dinasnya pun mendukung gitu, mensupport dan para pelaku usahanya pun ansusias Iya, artinya kamu yakin ya? Yakin sekali, Pak Nanti ini bisa menaikkan kelas mereka Yakin, Pak Oke Kira-kira UKM ini, kamu harapan kamu ke depan dengan program pendampingan ya? Harapan saya ke depan sih, mudah-mudahan dengan adanya program pendampingan ini, para UKM bisa lebih maju lagi dari yang sudah ada Dan yang belum terpacu untuk melakukan usaha gitu, terpacu juga untuk melakukan usaha sehingga menjadi para pelaku usaha baru juga, lewat usaha barunya Oke, ini kelas ya? Iya Oke, baik sahabat-sahabat, program sinergia BCG ini, kelihatan gitu di Kabupaten Garut, ada penamping ya, nolenggara, kemudian ada dampingan para pelaku usaha Nah, ada di situ juga ada government atau pemerintah yang memberikan dukungan dalam hal informasi, bahkan fasilitas izin, bahkan mereka punya mobile bus mobil yang orang usia untuk memakai produk dengan mana, apa itu nama? Parigol Parigol Mobile Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton